Intro Halo halo hai sahabat angkeran data Setiap orang berharap mendapat pemimpin yang amanah Dan menyejahterakan rakyatnya Namun orang-orang pada masa lalu tampaknya kurang beruntung Mereka terpaksa harus hidup dengan pemimpin yang kejam, semena-mena dan tidak manusiawi Pemimpin-pemimpin tersebut memang sudah meninggal Tetapi cerita tentang kesadisan mereka tak lekang oleh waktu Penasaran sekejam apakah mereka? Inilah 10 pemimpin negara terkejam sepanjang sejarah yang dilansir dari IDN Times Eits sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih Yuk tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan Agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami Terima kasih 10. Adolf Hitler Siapa yang tidak kenal Adolf Hitler? Ia adalah diktator Jerman Dari tahun 1933 hingga kematiannya pada 1945 Sekaligus pemimpin partai Nazi Ia juga memulai Perang Dunia Kedua dengan menginvasi Polandia pada 1 September 1939 Adolf Hitler dikenal menganut paham antisemitisme Yang didefinisikan sebagai prasangka permusuhan dan diskriminasi terhadap orang Yahudi Ia melakukan holocaust Yaitu genosida terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa 9. Joseph Stalin Joseph Stalin memimpin Uni Soviet sejak tahun 1922 hingga kematiannya pada 1953 Selama pemerintahannya, didirikan kem kerja paksa yang disebut gulak Separa apa kondisi di sana? Tahanan dipaksa bekerja hingga 14 jam sehari Bahkan dalam cuaca ekstrim Banyak yang meninggal karena kelaparan, penyakit, atau kelelahan Kondisi gulak sangat tidak sehat, terlalu padat, dan penuh kekerasan Bahkan sekitar 10% penghuni gulak harus kehilangan nyawanya 8. Benito Mussolini Benito Mussolini adalah pendiri dan pemimpin Partai Fasis Nasional Italia Pada tanggal 31 Oktober 1922 Ia diangkat menjadi Perdana Menteri It's a bad idea Karena ia menjadi diktator dan bercita-cita untuk menciptakan negara totalitar Mussolini menghukum musuhnya dengan mengikatnya di kursi Memaksa mereka membuka mulut Lalu menuangkan minyak jarak atau kester oil Ini membuat musuhnya mengalami diare hebat dan berujung pada kehilangan nyawa 7. Vladimir Lenin Berikutnya adalah Vladimir Lenin, seorang revolusioner dan politisi Rusia Di bawah pemerintahannya, Rusia dan Uni Soviet menjadi negara sosialis satu partai Yang diperintah oleh Partai Komunis Mau tahu kekejaman Lenin? Ia memerintahkan pembentukan CK, organisasi polisi rahasia yang bertanggung jawab atas berbagai kekejaman Jumlah orang yang harus kehilangan nyawanya akibat tindakan dari Vladimir Lenin mencapai 12.000 hingga 200.000 orang 6. Leopold II Laki-laki berjenggot tebal ini adalah Raja Belgia II yang memimpin pada tahun 1865 hingga 1909 Ia juga yang mendirikan negara bebas Kongo di Afrika Lalu menjadikan penduduk negara tersebut sebagai budak untuk mendapatkan gading dan karet Imbasnya, jutaan orang mengalami kelaparan dan angka kelahiran ancelok karena laki-laki dan perempuan dipisahkan Bahkan, jika pekerja yang merupakan orang tua tidak mendapatkan cukup karet, tangan anaknya akan dilukai hingga kehilangan nyawa 5. Timur Pendiri kekaisaran Timurid ini bertanggung jawab atas 17 juta orang yang harus kehilangan nyawa Yang kebanyakan, akibat pedang dan api Seperti apa bentuk kekejamannya, Timur dan pasukannya tak segan-segan Menghilangkan nyawa dan membuat musuhnya menjadi peludak Bahkan tega menyemen tahanannya hidup-hidup 4. Genghis Khan Nama aslinya adalah Temujin dan ia lahir di tahun 1162 Pada tahun 1206, ia mendapatkan nama kehormatan Genghis Khan Ketika dirinya dinyatakan sebagai pemimpin bangsa Mongol yang saat ini adalah Mongolia Diperkirakan sekitar 20-40 juta orang atau 5-10% populasi dunia pada saat itu Harus kehilangan nyawanya akibat serangan Genghis Khan ini Ia dan pasukannya membasmi penduduk kota atau negara yang menentangnya 3. Qin Shi Huang Qin Shi Huang merupakan pendiri dinasti Qin Dan memerintah sebagai kaisar pertama dari tahun 221 hingga 210 sebelum masehi Ia berjaya menyatukan China dan memerintahkan pembangunan tembok besar Untuk mencegah serangan dari Mongol dan Manchu mengutip China High Clites Namun, Qin Shi Huang punya sisi gelap Setiap kali ia menangkap orang dari wilayah lain, mereka dikebiri dan dijadikan budak Bahkan pada orang yang mengancam kaisar atau negara 2. Mehmet Talat Pasa Laki-laki kelahiran tahun 1874 ini merupakan toko utama dalam genosida Armenia Melansir dari Holocaust Encyclopedia Peristiwa ini setidaknya merenggut 664 ribu hingga 1,2 juta nyawa manusia Selain itu, puluhan ribu anak-anak dipisahkan secara paksa dari keluarganya Penduduk Armenia menyebut peristiwa ini sebagai kejahatan besar dan malah petakah 1. Kaligula Nama lengkapnya adalah Galius Nama lengkapnya adalah Gaius Kaisar Agustus Germanicus Tetapi lebih dikenal dengan Galigula Ia merupakan Kaisar Romawi ketiga yang memerintah dari tahun 37 hingga 41 Mengutip dari Business Insider Kaligula Tengga Kaligula Tega menyingkirkan saingan politik Dan memaksa orang tua mereka untuk menonton eksekusi Ia juga sering menghilangkan nyawa orang-orang yang tak bersalah Serta menjual saudara perempuannya kepada laki-laki Bahkan ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan berhak berbuat apapun Sahabat angkaran data itulah 10 presiden atau pemimpin negara terkejam sepanjang sejarah Bersyukur ya kita yang tinggal di Indonesia Para presiden kita sejak awal begitu mencintai negeri ini Bahkan merangkul rakyat dengan hangat Serta berjuang hanya untuk kepentingan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Sekian dan terima kasih Halo-halo hai Sampai jumpa